hai oke selamat siang saya kali ini akan membahas mengenai video tutorial untuk menggunakan akun media pembelajaran online menggunakan web meja kita nah disini saya sudah membuat akun nah kalau teman-teman ingin membuat media pembelajaran meja kita harus membuat akun dulu dengan melakukan pendaftaran nah ini saya lewat dulu ya akun saya nah bisa klik daftar kemudian tulis nama alamat email dan password passwordnya ini sesuai dengan keinginan teman-teman jadi ambil yang paling mudah akan mudah diingat kemudian kalau sudah terdeftar nanti teman-teman bisa login setelah login misalnya ini akun saya nah setelah masuk ini bisa memilih fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi oh maaf dalam web meja kita disini ada beberapa mata pelajaran seperti kimia biologi fisika matematika dan masih banyak lagi nah ini terdiri dari materi SMP dan SMA kemudian ada beberapa fitur belajar salah satunya utpk diskusi PR tryout berbagai catatan SPMPTN belajar bersama dan rumus nah teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan misalnya untuk fitur diskusi PR nah fitur diskusi PR ini teman-teman bisa mengajukan pertanyaan seputar PR yang teman-teman memiliki nanti di dalamnya itu akan ada teman-teman yang lainnya yang akan menjawab soal tersebut nah tampilannya seperti ini jadi kalau belum menemukan jawaban maka dia akan menunggu jawaban terus kalau misalkan sudah ada yang menjawab nanti tampilannya akan seperti ini begitu nah kita coba untuk membuka mata pelajaran yang ada di meja kita ya ini misalkan pelajaran matematika untuk SMA nah ini adalah pelajaran mengenai dimensi tiga nah maka disini ada penjelasannya penjelasan dari pada topi ini akan berusaha dengan bangun ruang dan sebagainya ada penjelasannya seperti itu nah bila ingin bertanya bisa oh ini ada beberapa sebab misalnya berbagi bangun ruang terus jarak sudut dan ada contoh soalnya juga nah oke sekian tutorial penggunaan web meja kita dari saya terima kasih selamat siang selamat menikmati selamat menikmati